Kepala Dinas Pendanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jaipura, Yohanes Wemben mengatakan, selama pandemi COVID-19, anime warga maupun pelaku usaha yang mengurus surat izin usaha terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan sejak tahun 2020 lalu. Apa namanya, kalau kita lihat tidak mengurangi antusias masyarakat pelaku usaha khususnya mengurus perizinan di kantor perizinan terpadu Satu Pintu. Ya 2020 lalu apalagi ada relaksasi, ada pengurangan pajak misalnya yang lalu, itu juga mendorong masyarakat karena ada keringanannya tahun lalu. Ini kita tunggu juga kalau ada kebijakan lagi dari pimpinan daerah, ditambahkannya rata-rata pelayanan yang paling dominan adalah pengurusan situ, siup, ijin praktek dokter, juga ijin mendidikan bangunan di wilayah Kota Jaipura. Dari Jaipura, Melvi Andres Pamanggori melaporkan untuk Noken Life. Kota Jaipura, Melvi Andres Pamanggori melaporkan untuk Noken Life. Terima kasih.